Intro Majelis Taklim Al-Fitrah Air Besar RT12 RW17 Batu Merah Ambon yang dibentuk sejak 2018 silam resmi dikukuhkan ditandai dengan pelantikan dan rapat kerja yang dihadiri perwakilan Kementerian Agama Kota Ambon pada Kamis 14 September 2023 Saraju Kelrey, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Ambon menegaskan terdapat lebih dari 200 majelis taklim di Kota Ambon yang sudah resmi terdaftar secara online Kelrey mengapresiasi pembentukan kepengurusan Majelis Taklim Al-Fitrah periode 2022-2027 dengan harapan perempuan sebagai poros utama dapat berperan dalam pembinaan generasi muda melalui dakwah ilmu agama Khususnya Majelis Taklim Al-Fitrah ini Alhamdulillah terbentuk tadi itu kita lihat dari sisi struktur yang disusun-susun berbiasa Alhamdulillah yang ketua negara kami kenal yang baik pertemankan sesuatu kemudian tinggal lingkungan yang mendukung saja bagaimana sekarang itu bisa berkipa makanya tadi mau temukan yang berkesentukan tadi di antaranya adalah majelis ini duduk bersama belajar Al-Quran, belajar agama sehingga menjadi pendidikan-pendidikan dasar sehingga kematangan pribadi ibu-ibu itu sendiri selain itu bekal untuk mungkin memberi tanah di rumah di tujuan saya jadi kita berharap supaya majelis taklim ke depan mudah-mudahan menjadi baik di sana keberadaan majelis taklim menjadi sarana silaturahmi dan dapat menghidupkan dakwah uhuwah islamiah yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pelantikan pengurus majelis taklim alfitrah air besar RT12 RW17 Batu Merah Ambon ini ditutup dengan suguhan tarian modern merah-mudahan kita sisi kita sisi kita sini Terima kasih.